Ya, baik terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Indonesia Pagi Ada kabar apa Indonesia Pagi ini? Tentunya masih bersama dengan saya Krishna Livia dan rekan saya Wahyu Asayuti yang akan memberikan informasi ya Krishna ya Betul Namun pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang Dengan narasumber kita yang datang dari Rumah Zakat Yaitu Mas Apriyadi selaku branch manager Rumah Zakat Bekasi Dan juga Mas Budi selaku kepala program atau program head dari Rumah Zakat Bekasi Seperti itu ya Krishna ya Halo selamat pagi Mas Apriyadi dan juga Mas Budi Pagi Mbak Kris dan Pak Wahyu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Apriyadi dan Mas Budi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kita ke Mas Apriyadi terlebih dahulu ya Baik Mas Apriyadi kita ketahui bahwasannya beberapa bulan lagi ya Wahyu Kita akan menjelang memasuki bulan suci Ramadan Dan juga tentunya disitu juga pasti ada kewajiban yaitu berzakat Iya benar sekali Untuk berzakat sendiri yang dilakukan atau dikumpulkan oleh Rumah Zakat jenisnya apa saja ya Mas Apriyadi boleh dulu ya menjawab Terima kasih Pak Wahyu dan Mbak Kris ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji syukur pada Allah SWT Pada hari ini kita bisa bertetap muka ya diundang oleh Bandar TV gitu Live disitu kita sangat bersyukur sekali gitu Semoga koloperasi ini ya lebih Kedepannya lebih sering lagi Mbak ya Amin Berbicara terkait dengan Rumah Zakat tentunya ya tidak lepas dari 4 komponen Sebelum saya jawab Mbak ya pertanyaan tadi Ada 4 komponen Pertama itu Muzaki Yang kedua itu Mustahik Yang ketiga itu Amil dan Pemberdayaan Apa itu Muzaki? Muzaki itu yang menitipkan dana-dana zakat ke Rumah Zakat Amil itu sebagai pekerja Bekerja di Rumah Zakat Dan juga Mustahik itu penerima Dan juga Pemberdayaan itu model penyaluran kita di Rumah Zakat itu Modelnya Pemberdayaan untuk ketepannya Agar mereka itu bisa mandiri seperti itu Mbak Nah terkait dengan Ramadan tentunya ya 70 hari lagi ya untuk mendekati Ramadan ini tentunya ya Ada hak dan yang harus kita keluarkan dari harta kita itu Yaitu zakat Perawal ya Rumah Zakat itu sebenarnya pengajian Pengajian ibu-ibu Itu pengajian ibu-ibu Yang memang aktif Penggalangan dana gitu 98 itu ada kerusuan Ambon Lalu kita penyaluran di sana Dan juga 2004 itu ada Tsunami Waktu itu ya alhamdulillah ya Kita dipercaya oleh NGO luar Sehingga menguatkan kita menjadi Lembaga Ambil Zakat Nasional gitu Makanya Kita secara profesional kita kelola Dan Proses bisnis kita Kita lakukan dengan profesional seperti itu Mulai dari pengumpulan Lalu itu pengelolaan dan Pemberdayaan Distribusi Berupa program ke masyarakat Yang kurang mampu di situ Dan tentunya gitu Dalam pemberdayaan itu ya Kita ada Seorang Pendamping gitu Pendamping Yaitu namanya ya Yang namakan tadi ya Program head Tadi Ya itulah Pendamping mereka Di lapangan Agar Masyarakat-masyarakat yang kita bantu Bisa mandiri Nantinya seperti itu Baik Baik Mas Apriyadi Berkaitan dengan Pemberdayaan sendiri Pemberdayaan seperti apa Yang memang Membedakan rumah zakat Dengan Mungkin dengan Sama-sama Lembaga zakat lainnya Seperti itu Apa yang membedakan Mas sehingga Benar-benar Ini bisa Ini merupakan Tempat yang kredibel juga Untuk Dan terpercaya Menyalurkan Dan terpercaya Untuk menyalurkan Amanah dari masyarakat Seperti itu Ya tentunya tadi ya Saya bilang tadi Pengelolaan kita itu Ya tadi Kita Salurkan Ada beberapa program Kita Assessment Awalnya kita Assessment Ke masyarakat Masalah yang Komplik Di Penerima Empat kita itu Apa sih gitu Akhirnya kita dapat Permasalahan apa Pertama itu ya Kita lihat Lingkungannya itu Kumu ya Berarti kita Bagusin lingkungan Setelah itu kita lihat Dari Kesehatannya tentunya ya Tidak Walaupun Istilahnya kumu Tentunya ya Berpengaruh dengan Kesehatan Dan juga ya Tingkat pendidikan yang rendah Tingkat pendidikan yang rendah Mempengaruhi Daya saing Untuk Mencari kerja gitu Sehingga Perekonomianya itu ya Murat marit gitu Ada yang utang Ada apa Sehingga ya Tertipulah ya Masalah-masalah Ekonomi gitu Menangkap hal itulah Makanya kita Dalam penyalurannya itu Ada empat program tadi kan Pendidikan itu Kita Biasiswai Untuk anak-anak yang kurang mampu Di sana Dan juga Pemberdayaan ekonomi Kita bantuan usaha Kesehatan kita ada Cek kesehatan gitu Dan juga lingkungan itu Biasanya kita Urban partnering Jadi Hidroponik Seperti itu Tentunya gitu Dalam penyalurannya itu Tentunya kita ada Pendampingan Mbak Pendampingan Sehingga Ya tadi Mereka itu yang menjadi Member kita itu Tentunya Dia punya Konsekuensi Untuk Kita mandirikan Kedepannya gitu Sehingga Penerima empat kita itu Nanti ya Dia juga bisa menjadi Musaki Jadi ada Ada program Kita Empat tadi ya Dipokuskan Dan juga ada pendampingan Dan juga Lokasi Yang memang kita Tentukan itu Desa berdaya kita Sehingga Kita Mendapatkan hasil Yang memang betul-betul Yang Nyata Seperti itu Yang bisa kita Laporkan Ke Musaki Pak Wahyu Baik Intinya adalah Tidak hanya Sekedar membantu Tapi juga Memberikan Jalan keluar Dari permasalahan Yang ada di masyarakat Masya Allah Selain itu Mungkin kontribusi Yang dilakukan oleh Rumah Zakat sendiri Apalagi di masa Pandemi Kepada masyarakat Apa saja yang dilakukan Semasa Pandemi kemarin Di bulan Februari Kalau tidak salah itu Kita ada Sembako Untuk Terdampak Pandemi Kita lakukan Kemarin itu Berupa cariti Gratis kan Kemarin Dan juga Alat-alat APD Kerjasama Sama rumah sakit Rumah sakit Yang terdekat Kemarin itu Ada di Cikarang Sama Bekasi Juga Tentunya Yang lain-lainnya Pendidikan Bantuan Pendidikan Biasiswa Kita lakukan Pak Kris Baik Baik Kita mungkin Beralih ke Mas Budi Berkaitan dengan Program Rumah Zakat Mas Budi Untuk Rumah Zakat Sendiri Programnya Anda tentu Lebih Dekat Lebih terjun langsung Seperti yang disampaikan Mas Apriyadi Bahwa Anda Adalah pendamping Dari Para Pembantu Yang memberikan Masyarakat Yang memberikan Uangnya Atau mengamanahkan Sebagian rezekinya Kepada Rumah Zakat Mas Budi sendiri Seperti apa Mas Kalau dilihat Untuk persiapannya Karena kan tentu Pada Ramadan Kali ini Berbeda Dengan Ramadan Sebelumnya Atau mungkin Ramadan 2 tahun yang lalu Seperti itu Karena ada Masa pandemi juga Nah seperti apa Mas Ramadan berikut Yang sekarang Nanti ke depannya Akan dilakukan Mengenai pandemi juga Seperti itu Baik Terima kasih Mas Wahyu Dan Mbak Krishna Dan selamat pagi Para Pemirsa Badar TV Di acara Indonesia Pagi Perkenalkan Saya Budi Pratama Head program Rumah Zakat Bekasi Seperti yang disampaikan Pak Apriyadi Rumah Zakat Sebagai Lembaga Nuzakat Nasional Kita Yang diamanahkan Oleh para donator Dan Nuzakat tersebut Kita salurkan Ke berbagai macam program Di Bakasi ini Kita itu ada Di 15 titik Desa Berdaya Ada Yang komplit Programnya Dari Program Ekonomi Program Pendidikan Program Pesehatan Dan Program Lingkungan Ada juga Beberapa Titik Yang Fokus Pada Program Pendidikan Di antaranya Program Program Tersebut Seperti yang disampaikan Tadi Menginginkan Zakat yang Didonasikan Oleh Para Donator Tersebut Memberikan Manfaat Langsung Pada Masyarakat Dan Sedapatnya Memberikan Solusi Dari Permasalah Masyarakat Nah Di Masa Pandemi Ini Menyambung Disampaikan Pak Priyadi Tadi Kita Juga Selain Berikan APD Dan Program Program Ceriti Lainnya Sembako Dan segala Macemnya Kita Juga Memberikan Program Bantuan Ekonomi Kalau Bapak Ibu Para Pemirsa Ingat Beberapa Bulan Yang Lalu Sempat Viral Mangkarja Mangkarja Ini Seorang Livable Yang Apa Namanya Ya Mohon maaf Tidak Bisa Melihat Buta Tapi Punya Kerja Keras Dan Semangat Untuk Mampu Menafkai Anak Dan Istrinya Nah Di Masa Pandemi Ini Mengalami Sedikit Penurunan Usahanya Kemudian Kita Bantu Dengan Program Yang Terjalankan Mulai Dari Perbaikan Dapurnya Dan Segala Macam Dan Alhamdulillah Kita Sedang Persiapkan Pelatihan Difable Lainnya Jadi Mangkarja Juga Melatih Para Difable Lainnya Untuk Mampu Lebih Lebih Siap Dalam Menjalani Hidup Di Masa Pandemi Selain Itu Juga Kita Membantu Para UMKM Lainnya Yang Juga Terdampak Banyak Cerita Contohnya Ada Bu Ayu Di Bekasi Di Marga Hayu Yang Suaminya Apa Di PHK Akibat Kondisi Perekonomian Tempat Bekerja Kita Bantu Alhamdulillah Sekarang Berjalan UMKM Catering Dan Segala Macamnya Alhamdulillah Di Desa Berdaya Sukajaya Kita Juga Punya Unit Usaha Yang Bersumberkan Dari Zakat Unit Usaha Yang Dikelola Oleh Masyarakat Itu Juga Menampung Masyarakat Masyarakat Yang Di PHK Alhamdulillah Sekarang Unit Usaha Bumas Parkit Farm Namanya Yang Dikelola Oleh Pendamping Kita Mas Hafid Mampu Menghidupkan Ekonomi Masyarakat Di Citarang Tepatnya Di Desa Sukajaya Seperti itu Kalau Di Berbagai Titik Untuk Di Ramadhan Juga Kita Sudah Punya Saung Quran Yang Juga Mungkin Pernah Teman-teman Badar TV Liput Fokus Pada Program Pendidikan Baca Tulis Al-Quran Baik Dari Anak-anak Sampai Ke Orang Tuanya Jadi Kita Harapkan Di masa Pandemi Ini Masyarakat Tetap Kuat Secara Ekonomi Dan tetap Kuat Secara Akidah Seperti itu Kira-kira Baik Luar biasa Sekali Mas Budi Kita Pertanyaan Terakhir Mungkin Ada harapan Yang ingin Disampaikan Oleh Mas Budi Terkait Rumah Zakat Dan yang Lainnya Silahkan Mas Sedikit Aja Mas Budi Ya Dari Saya Ya Sama Seperti Harapan Kita Semua Semoga Pandemi Ini Segera Belahir Dan Semoga Banyak Pihak Lagi Yang Bisa Bersinergi Dengan Kita Karena Semakin Banyak Pihak Yang Bisa Bersinergi Maka Otomatis Semakin Banyak Permasalahan Masalah Masyarakat Yang Bisa Kita Selesaikan Secara Bersama Seperti Itu Mbak Krishna Dan Mas Wahyu Wah Masya Semoga Harapan Harapan Yang Diinginkan Rumah Zakat Bisa Terwujud Dan Masyarakat Yang Sedang Menyaksikan Dan Penonton Atau Pemisar Di rumah Yang Sedang Menyaksikan Indonesia Pagi Bisa Tersentuh Hatinya Untuk Mengeluarkan Zakat Dan Bisa Menyalurkannya Ke Rumah Zakat Karena Sudah Kredibel Terpercaya Terima kasih Mas Budi Dan Mas Apriyadi Atas Waktunya Pada Pagi Hari Ini Sayang Semoga Bisa Bertemu Kembali Bersilaturahmi Lagi Terima kasih Mas Budi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sama Mbak Chris Dan Pak Wahyu